Saya itu seneng kalau dicurigai Oh justru? Wah ini keren nih Saya itu seneng kalau di.. Artinya itu kan diperhatikan Diapain lagi? Dituduh jelas itu pasti Tapi itu kan yang membesarkan kita Itu waktu yang kemudian Membuat kita lebih kuat lagi kan? Kalau saya memang dipalsu karyanya Saya namanya suaranya dipalsu pernah Kalau masuk email tuh Suara dipalsu Ini gimana tadi Mas? 2 tahun menggelandang Setahun sebelumnya mencoba masuk Jadi satu Hitungannya daftar 3 kali Yang ketiga itu baru diterima Diisi? Jadi lulus 94? SMA nya? SMA 94 langsung ke sini Enggak diterima menggelandang Sambil nendaftar tempat lain termasuk Arsitek saya nendaftar Pertanian di UNS saya nendaftar Seni rupa UNS saya nendaftar Seni dekorasi panggung di STSI Di Solo saya juga nendaftar Ngawur memang Tapi nendaftar ketika gak ada feeling Gak jadi Tapi udah nendaftar Udah mau ikut tes gitu Ya feelingnya gak bagus Tinggal Jadi Jogja yang kemudian Membuat saya yakin Saya tuh seneng dengan Aura keseniannya itu Langsung aku Nempel Langsung nempel Gara-gara ya saya beberapa bulan Gelandang di Malioboro itu Gelandang di Malioboro itu Gelandang di Malioboro itu walaupun cuman Dan saya yakin kok orang awam Kalau nongkrong di Malioboro Sehari semalam Pengalaman itu tidak akan lupa Dan pasti akan mengubah Ada sedikit akan mengubah hidupnya gitu Sehari semalam aja Jangan kemana-mana Ya harus memang Tapi dia harus keliling gitu Jangan kayak orang begok diem gitu Coba deh kenalin semua Di sudut-sudut itu Bisa merubah hidupnya gitu Nah saya itu Dua tahun mas Dua tahun Dengan bekal Apa ya Dengan bekal Menurutku Bekal kegoblokan aja Karena Saya kan gak punya Dasar ilmu seni Gak punya sama sekali Dari SMA lagi Di kampung lagi Begitu Masuk ke Jogja Modal seneng Modal artinya itu Bisa bilang itu Modal Modal percaya Karena saya seneng gitu Wah saya seneng gitu Waktu itu Pengen jadi masnya itu Pengen jadi seperti masnya itu Gitu-gitu Ada role model yang ketemu di Iya Kayaknya kok asik banget ya Gambar di pinggir jalan Gitu aja Gitu Terus Masuk isi itu kan sebenernya Untuk mendapatkan status Bahwa saya sekolah Pada mbah saya Yang selalu support Statusnya sekolah Ya pokoknya saya sekolah mbah Status sekolah gitu Makanya Begitu mbah saya meninggal Sebelum saya lulus Saya keluar Itu alasan utama Padahal pengen sekolahnya kan Butuh waktu panjang Akhirnya disitu gak menyelesaikan Empat tahun Karena Baru tiga tahun setengah Saya kuliah Mbah saya meninggal Saya memutuskan untuk keluar Saya rasa Ya dengan alasan yang mungkin Buat saya Buat saya sendiri masuk akal Ilmunya udah habis mas Jadi saya pamit baik-baik Dari kampus Dari Dosen wali saya Kampus mau pamitin siapa Saya gak ngerti Saya harus pamit pada siapa Ya dosen-dosen saya Tapi yang paling Menurut saya yang paling pas Saya harus pamit ke dosen wali saya Yang dekat dengan saya juga gitu Ya saya dimarahin Disombong-sombongin gak apa-apa gitu Yang penting Karena apa Saya yakin Saya bisa keluar begitu saja Seandainya ada kirim Surat DO segala macem Saya gak punya alamat Kok mau kirim kemana Oke Karena alamatnya pindah-pindah Sama dengan temen-temen yang lain Gak ada alamatnya Ngisi alamat itu gak jelas Menurut saya Alamatnya pindah-pindah gitu Kos-kosan lagi Iya Dan bukan kos yang resmi gitu Nempel aja sama orang-orang Jadi Ya saya percaya diri kalau Apa yang saya lihat itu Itu pertama yang menginspirasi saya Untuk yakin Bisa hidup di Jogja Dan setelah itu Makin paham Makin seneng Makin Apa ya Makin dalam Kekaguman saya itu terhadap Jogja Jogja itu adalah kegilaannya Kegilaannya Wah ini nama juga berarti? Ya aku gak tau Kalau nama saya akhirnya pemat gitu Kan nama saya pemat itu Belakangan Setelah saya kuliah Ah oke Setahun kuliah Sorry sorry sebelum Nama aslinya siapa mas? Herianto mas Herianto tok Ya gak pake tok Herianto oke Terus pemat itu dapet ketika kuliah? Saya ngekos di Madu Bronto Kalau Cak Nun melihat Pasti tau Madu Bronto Sejarah jalan Madu Bronto itu Dia dulu disitu Disitu ada Cak Imam dan lain-lain Terus Saya bergaul dong sama orang kampung gitu Saya satu kos-kosan tuh Saya Jawa sendiri yang lain adalah dari Padang Anak isi juga gitu Nah Keakrapannya kan berbeda mungkin ya Antara kampung dengan Saya yang dari Jawa dan mungkin dari Padang Mungkin berbeda Tapi memang Tidak semua Orang itu bisa akrab dengan orang kampung Sehingga orang kampung itu isinya sebenarnya banyak teman-teman yang saya kategorikan pereman gitu Oke Mereka tinggal di Malioboro juga ada Atau memang kerjanya di Malioboro juga ada Memang kerja disitu Jadi apa Penunggu pasar Parkir pasar Kerja di pasar Pasar legi Yang deket disitu Sehingga Saya akrab dengan teman-teman yang kemudian Bisa dibilang Punya budaya melek bengi Nongkrong malam hari Nah Satu mahasiswa yang saya nggak Yang dianggap mungkin nggak pernah tidur itu saya Oh iya Makanya orang-orang itu seneng Nongkrong di tempat saya Nungguin saya gambar Apa Ngerjain tugas Sehingga Mereka Cukup Apa Cukup Tergelitik Ngelukis terus Nama Siapa sih Tanda tangan saya cuma Harry aja Nggak pakai yanto Kok Bukan nama seniman ya Jadi Jadi Ini kategori Preman menurut aku Memberi nama Mereka kan mabuk ya Wah ngomongnya udah lah Nggak bisa dikontrol gitu kan Yaudah Aku turutin Yaudah cariin nama deh Mereka nggak setuju dengan nama Itu nama pemberian orang Pemberian orang itu aku Wah ini apa Nama pegawai negeri Padahal saya agak trauma dengan pegawai negeri gitu Karena Adik saya itu pegawai negeri semua Oke Supaya nggak jadi pegawai negeri ya Harus ganti nama Mungkin gitu Jalannya seperti itu Mereka rapatkan dengan kondisi mabuk Oke Malam hari paginya udah dapat nama Biasa agak asing namanya di ucapkan kan nggak pena Nggak enak itu di ucapkan Harry Pemat nggak enak banget di ucapkan gitu Tapi dia memaparkan bahwa Pemat itu apa artinya Itu apian Ini orang yang baik Kamu kan orang baik Wah doa lah Karena membantu Mereka mulai-mulai Kalau ada yang meninggal nulisin itunya loh Nulisin rib gitu kan rib Wafat Itu sering sekali terus Kalau tujuh belasan Menggambar kapura segala macem Ngechat pagar segala macem Saya bergabung terus Kehidupan kampung sama Saya perlakukan sama di kampung saya Jadi dianggap ini mahasiswa yang baik gitu kan Namanya Pemat Artinya Apean Katanya begitu Oke Saya kan nggak tahu ini apa ini Pokoknya itu namanya Artinya Ape Ya udah deh Karena waktu itu saya janji mau pakai Ya sudah Terus pakai Itu juga Heri Pemat Oke Dua tahun kemudian baru ketahuan Kalau artinya gila Oleh siapa yang mau beritahu Teman saya Oke Yang dari UGM Masih saudara Numpang di tempat saya Ketika kampus Isi yang digampingan itu pindah ke Sewon Oke Dia numpang Dan lama nggak ketemu Ketemu-ketemu ganti nama gitu Apa artinya Ya katanya itu loh Bahasa Preman gitu Bahasa saya masih begitu Bahasa Preman Oh bahasa Walian maksudnya Ya mungkin iya Coba aku bisa tuh rumusnya gitu Oh ya Oh yang dibolek-balik Cari sama dia Iya Aja PMT Jasilat Dagadu gitu kan Iya Sopap bilang artinya apian Edan artinya Gak percaya saya Ini loh kuncinya ketemu Oke Ambil kata lain yang sudah Dikenal misalnya Dikenal misalnya dalat Motik Ya kan temon Gitu-gitu kan Ketemu Ketemu Indan artinya Sok saya Saya naik sepeda Nemuin temen-temen itu Nemuin kesini Oh Dari Sewon ke Patang Puluhan Malem-malem Itu masih tahun 98 Oke Ternyata mereka lagi syukuran Syukuran Soeharto Turun Sembeli kambing balap Kambing balap Sambil minum Apa itu Oplosan gitu Mereka mabuk semua Komplain Mas Teri Ya aku kan pura-pura marah gitu ya Ya mungkin sebenarnya marah beneran gitu kan Ngapain marah sama orang mabuk gitu Marah-marah Terus Kenapa Kenapa sini sini duduk sini Kenapa gitu Siapa yang ngasih nama aku Lema kenapa Itu artinya apa Lapa gitu Gitu terus Di debat itu jadinya Artinya Edan toh Mereka sepak Kompak Pak Gini ngerti Susah ini kan Udah kandung 2 tahun jadi nama 2 tahun Dan karyaku udah laku Udah di koleksi kolektor beberapa ya gak banyak Dan itu udah dengan bangga itu Apian gitu Ya oke gitu Terus Udah lah Jangan Komplain atau jangan Protes Gak usah khawatir Itu bagus artinya Itu kan Edan itu bukan edan orangnya Tetapi Edan Ide nya Dan edan harganya Ketawa Ya udah Doa yang baik Kita minum Udah ikut mabok Itu yang terjadi Namanya Berubah Tapi oke Teman-teman Semua menyambut baik gitu Ya udah itu menjadi Setiap seniman Katanya harus punya nama panggung Masalah itu Terus ada yang kegilaan Jogja itu apa ya mas? Ya Kak Saya banyak Mungkin buat seniman itu sendiri gak merasa itu sebuah keanehan Mungkin buat seniman itu merasa hal yang biasa Tapi buat orang baru seperti saya yang masuk Jogja itu merupakan pegilaan gitu Dan Itu membuat saya senang Karena selalu berpikir Dari sudut Atau cara pandang yang berbeda Dan tidak mainstream Teman-teman seniman itu Kau yang di Di Maleoboro Dan di mana-mana gitu Semua aku melihat asing tapi asik gitu Asing tapi asik Itu yang kemudian Ah ini Ini yang aku cari Sesuatu yang baru terus menerus gitu Apalagi setelah saya masuk isi Setelah saya masuk isi Wah ini senang sekali gitu Banyak hal yang tidak aku kenal sebelumnya Ditambahin lagi apa Doktrin-doktrin film Bacaan Itu menyenangkan bahwa kehidupan seniman ini yang aku cari Kebebasan Kebebasan apapun Termasuk di kampusnya kan bebas banget Saya kuliah celana pendek Sandal aja beda Kalian kiri Kita pakai sendal bukan sepatu Celana pendek Sobek-sobek lagi gitu kan Pakai kaos Enggak pernah bawa Apa Tas gitu Jarang sekali Biasanya mereka bawa gulungan Atau apa Tugas Karena tugas gitu Naik sepeda Kelihatan gak mandi itu sesuatu yang biasa gitu Nah itu menyenangkan buat saya Oke Dan Banyaknya pada saat itu banyaknya event ya Di Jogja tahun itu ya Di Jogja Terutama ya sebenernya event yang masyarakat misalnya Kayak Pawai Karnaval FKY Pasar Malem Menyenangkan gitu Setiap hari itu penuh hiburan gitu Dan kita merasa menjadi bagian dari itu Nah Banyak Poin-poin dimana Menginspirasi kita Kalau kita kemudian suka seni Suka kebebasan Suka keliaran gitu-gitu itu Ini tempatnya Ini Jogja ini tempatnya gitu Beda sama tempat lain Ya 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 saya kira Ya memang pantas kalau Jogja itu Dibilang ini adalah Apa Kawachon Candra dimukanya Para seniman dan pemikir seni gitu Dan mungkin juga ilmu-ilmu yang lain Ya Terbukti juga kan Bahwa disini tempatnya gitu Masa iya gitu Kita mau cari tempat lain yang Aku belum itu cocok gitu Ada pemikiran seperti itu Dorongan keluarga segala macem Tempat lain Ya karena kalau saya pulang dari Jogja Itu nggak jelas gitu Kok Gini jadinya penampakannya gitu Nggak Tapi saya kuliah gitu Itu yang kemudian untuk meyakinkan orang tua Terutama simbah saya gitu Dan mereka happy-happy aja Oh sekolah seni Oke Ya untuk menemukan Akhirnya kan Mas Pemat menggeluti seni ya di awal-awal ya Meskipun nggak lulus tadi Karena ilmunya udah dapet semua Dan ini termasuk aliran orang yang nggak ngejar gelar ya Dapet essence-nya aja deh Pemikiran pun waktu itu Yang namanya seniman memang dipakai gelarnya gitu Kecuali dia udah dosen Jadi pejabat Dan saya memang agak Waktu itu sebuah Pantangan buat saya untuk menjadi pegawai negeri Oh karena lihat Keluarga Keluarga kayak gini Orang kampung itu Dianggap punya pekerjaan Pasti banyak yang setuju sama saya Orang tua kita Sekolah yang pinter Supaya jadi pegawai negeri Iya Iya Di era kita masih sangat kental Iya kan Makin dewasa saya tahu Nah itu banyak beberapa contoh Jadi pegawai negeri tapi yang disekolahkan apanya gitu Untuk dapat rumah Untuk dapat kendaraan Oh oke Ujung-ujungnya dia itu kerja hanya untuk Mendapatkan sesuatu yang lain ya Sesuatu yang kemudian untuk Misalnya untuk membayar Oke Jadi memang ada yang bisa digadaikan Untuk bisa mendapatkan rumah Nyekolah SK itu Iya mungkin itu kan Itu kan bisa waktu itu Itu kenapa orang bangga di kampung itu Dan adik-adik Saya semua pegawai negeri Oke Iya Dan terbukti mereka nggak pulang-pulang Saya bisa pulang kapanpun Iya iya Saya bisa membangun kampung seandainya itu mungkin Gitu Ya jadi Saya nggak Mengejar nggak Dapat ijazah itu Karena ketakutan saya Nanti diminta jadi pegawai lah Pegawai negeri Itu cara Mas Teman mencegah jadi pegawai kayaknya Nggak ada ijazah mendapatkan pegawai di mana Iya Ijazah nggak tahu di mana Terus Ya sebenarnya saya cari bisa Oke Tapi Waktu ada gempa Wah nggak tahu ya Ada alasan lagi Gempa kena gempa gitu Ijazah SMA loh Mas Ijazah SMA Iya Itu nggak ada lagi nggak tahu gitu Mungkin hanya fotokopian mungkin ada gitu Tapi kalau ijazah Isi saya kan jelas nggak dapat gitu Sekarang nggak selesai ya Tapi sekarang bisa nyombong Karena? Walaupun saya nggak usah Saya bisa ngajar di kampus Oh iya ya Ngajar ya? Saya ngajar sebenarnya Waktu itu Dua semester Habis itu saya Bilang Dicatat boleh sebagai dosen Tapi saya nggak ngajar ya Saya ngajarnya Di Tempat lain Misalnya di Arjo Atau di event saya yang lain Gitu gitu Jadi sebagai praktisi berarti ya Silahkan Tapi saya sempat ngajar setiap Senin gitu Cuma lama-lama saya Ini Takut Rasanya saya kuliah lagi Tempat duduknya sama Gayanya sama gitu Dan saya juga masih merasa muda gitu kan Seumuran juga sama Masih saya Masih saya Kesannya kan begitu gitu Oke Terus saya nggak punya pola mengajar Atau punya Silabus yang Nggak punya kan Jadi ketika saya ngajar ya Pertanyaannya gitu Pertanyaannya Apa Yang pertama pertanyaannya apa gitu Jadi bukan saya memberi materi Tapi pertanyaannya apa Yang perlu kamu ketahui gitu Jadi Pertemuan berikutnya Siapkan pertanyaan Nanti saya jelaskan Saya jelaskan Jadi apa yang kalian pengen tahu dari saya Bukan saya kemudian memberi materi Ini art manajemen Nggak tahu art manajemen Art manajemen nggak ngerti saya itu Art manajemen itu mau ambil namanya aja keren gitu Iya Iya Teorinya semuanya Berdasarkan apa yang saya dapatkan di lapangan Nggak ada Waktu itu kan nggak ada art manajemen Nggak ada Mungkin saya yang pertama Waktu Berani memakai nama art manajemen Nah ide itu muncul dimana Mas? Ketika Mas Pemat kemudian Justru masih kuliah Saya tahun 99 Sebelum saya KKN Saya kan suka bantuin pameran-pameran teman-teman Atau galeri mana Terlibat gitu ya Terlibat gitu ya Ya terlibat Jadi panitialah kata-kata Terus Ini Masih Kalau Saya kan dari SMA Jadi paham betul Mencari celah Bahwa ini bagus dan nggak bagus Oke Secara penyelenggaraan event misalnya Walaupun belum punya pengalaman Tetapi Kita sudah bisa menilai Mungkin bawaan pola pikir gitu Iya Ini kenapa sih Pating belasur gitu ya Nggak ada yang ngatur gitu Pameran Yang nyebar undangan siapa Yang nyebar poster siapa Kenapa itu-itu terus Unorganized gitu ya Kemudian ketemunya juga itu-itu terus Pembukaannya modelnya Ya gitu Terus saya berpikir Ini mengenai pasar juga Kenapa Saya sebagai seniman muda Masih melukis Gimana saya mencari Memperluas jaringan Bagaimana saya bisa Kenal dengan galeri-galeri Yang katanya itu butuh Bagaimana saya kenal dengan Institusi-institusi Yang katanya juga butuh Baik itu Swasta misalnya hotel Misalnya apa Yang membutuhkan kara seni Itu bagaimana itu Sistemnya Mempertemukannya bagaimana Hal-hal kecil itu sebenarnya Yang kemudian mendorong saya Oh saya ngelukis Sambil cari Link sendiri Jadi mau nggak mau Ya saya sok kenal Sok akrab Ya wagu Tapi ya gimana lagi Nggak ada yang menuntun Nggak ada yang Eh kenalin Harry Pemat Kenalin ini Nggak ada kan Waktu itu belum ada pola kayak gitu Seniman mana mau Memperkenalkan kolektornya Kepada seniman lain Takut diambil Takut diambil Menjadi pesaing Jadi Nomor telepon Alamat itu Diumpetin rapat-rapat Saya merasa seperti itu Lalu seniman muda bagaimana nasibnya Apakah mereka harus bikin sensasi dengan Bikin kehibuhan apa gitu ya Sensasi apa dengan kekuatan finansialnya dia dari keluarga misalnya Kemudian dia bikin sensasi dan kemudian dikenal Lalu kami dari Golongan miskin ini bagaimana gitu Apakah harus nempel orang-orang terkenal atau gimana gitu Nah cara itu apa kegelisahan itu yang kemudian membuat Nah ini harus dicari nih celah-celahnya gitu Maka kemudian saya waktu itu kan dikenal Sejak tahun 2000 Kita dikenal sebagai kurir undangan khusus pameran seni Kurir undangan khusus pameran seni Jadi saya selalu mendaftar mau nggak mau saya Udah nggak punya malu dah gitu Oke jadi kurirnya Sini ini undangannya aku yang nyebar Ngodal tanya-tanya saya masuk akrab Oke Terus itu bertahun-tahun Sampai tahun 2003 2004 saya masih Jadi sejak tahun 2000 Empat tahun ya Empat tahun Itu saya Gayanya seakrab Gimana nggak Saya harus tahu alamatnya yang sebelumnya nggak ada datanya Oke Jadi harus tanya terus Sini undangannya saya Lama-lama kan nyambung semua Berjaring ya malah ya Sampai ada kamu gigih ya gitu Aku itu alamatku itu nggak anu loh Nggak terdetek ya Dulu nggak ada Google Maps juga Kamu bisa sampai sini ya nggak ada Ya di orang Jadi Ini kok bisa sampai sini nih gimana ceritanya gitu Sekarang Tiba-tiba saya harus mengantar undangan Jalan Magelang kilometer delapan bagaimana Mas itu Alamatnya itu begitu Kan panjang kilometer delapan gitu Belum radius Mau nggak mau saya harus ke kampus dia mengajar si seniman ini misalnya Tanya ya Nanya lagi Nanya masih dilempar-lempar kan belum tentu Oh sana Mas belum tentu gitu Paling juga Oh sekitar sana Mas gitu Itu masih muter-muter gitu kan Itu yang terjadi Oke Kegigihannya teruji malah disitu ya Disitu Sampai dari makanya saya kemudian mengenal Seniman muda banget Yang sama yang senior Saya kenal semua Karena menjadi kurir empat tahun itu Empat tahun Dengan kebidihan Dan Saya seperti yellow page gitu Sumber informasi apapun Termasuk gosip-gosipan gitu Aku tahu Kenapa saya nggak boleh bercerita tentang seniman itu ke sana Oke Atau sebaliknya Dulu pacaran Pacarnya itu rebutan Oh ini Kalau sekarang nih Apa nih Sumber Wikipedia Seniman di Indonesia Jadi Kalau saya ke maestro Itu sama-sama maestro bayangan Pernah sirsiran Mana tahu Kejadian waktu itu Kalau nggak diomongin oleh yang bersangkutan Kamu nggak usah cerita Dia Oh iya Jadi terima semua cerita Akhirnya Ya itu Seniman itu ngapain Itu seniman itu lagi buat apa Oh jadi kayak penghubung malah ya Betul Itu terjadi Kan nggak ada handphone tahun itu Kalaupun ada 1-2 orang itu pun Nggak mungkin punya temen Nggak mungkin punya temen Nggak punya temen juga kan Punya di telepon siapa Tahun 1999 saya punya handphone Tapi tak jual Karena menang Menang Nokia Art Awards Oh yang itu Dapat handphone 3 2 5110 Oh iya 5110 itu Yang ada antenanya Iya antenanya Itu saya cuma buat gaya-gaya halo gitu aja Bingung nelfon siapa Beli nomornya nggak sanggup Nomor 1 juta mas Simpati Jadi Tak jual buat lahiran anakku Itu Jadi Memang Nggak ada Yang nyambungin Ngecuali si kurir undangan ini Nah ketika ada pameran Pematkan saja Masih nyampe Udah ada kata kasi Pematkan saja Itu mereka gitu JNI atau PT POS kalah doang itu Gimana Nggak ada alamatnya mas Coba tanya deh Weda Riyadi dulu Kos dimana Aku tahu tuh Weda Riyadi Kos dimana Di pinggir Di pinggir Westpematen saja Nggak ada Mungkin alamat sampai sana Maka saya sampai Poinnya apa Ketika saya ketemu seniman-seniman itu Saya tahu semua Gaya senimannya Gaya Gaya berkaryanya Kebiasaannya Dan ini saya sampaikan juga Dan buat apa saya tahu Maka sampai hafal Kapan seniman tidur Kapan seniman berkarya Kapan seniman pake keluarga Kapan seniman mabok Kapan seniman nongkrong Tahu semua Jadi ketika saya Mengantar undangan Kalau saya pengen ketemu Saya tahu Saya harus ngantar sama jam berapa Pas senimannya lagi apa Ini baru saya ngantar undangan Belum kalau ngantar kolektor Pas kapan datangnya enaknya gitu kan Kan gitu Pak Kalau ke seniman itu Jam segini Loh kenapa? Karena pas minum bir Saat kebagian Enaknya aja ngomonglah kebagian birnya Ngomongnya enak gitu Kalau pas Nggak pas waktunya Kan bisa marah seniman itu Ya bisa Ya bisa aja Bisa aja Nggak ditemuin Dan itu sering Karena nggak paham karakternya Iya Nggak paham Jam yang pas Itulah yang kemudian Saya tahu Pasti seniman itu ingat Herodono waktu saya harus ngantar Jam berapa Mas Hirun Gus Wage Kemudian Sampai Rusli Saya tahu betul Kalau Pak Rusli masih hidup Pasti Dia ingat banget Nempel itu dia Ketika Cerita ini Pasti dia ketawa gitu Wah bener kayak cah kak ya Saya mau nganter undangan Mau tanya Tentang karya Yang diomongin bola Oh oke Gimana ini seniman ini Yang ngomongin bola sama lo lho Padahal saya mau cari data gitu Mau cari karya nggak pernah dapet Tapi saya nggak kapok nganter undangan Oke Karena ada kegembiraan juga disitu kan Ada kegembiraan disitu Menemukan banyak hal Menemukan banyak hal Seniman-seniman tua dari Batara Lubis Lian Sahar Untuk Sutopol Kan ada problem yang meresolve Dengan manajemen ini kan Ya Dan punya jaringan yang 4 tahun dibangun Sebagai kurir khusus pameran Nah itu sebenernya bukan Ini sebenernya cerita bukan cerita baru ya Saya udah cerita berkali-kali Berkali-kali aja gitu Itu masih bisa menginspirasi Anak-anak sekarang walaupun zamannya beda Udah zaman digital Itu langkah Butuhkan lagi Kirim undangan semua nggak ada Dianter Ya kan Nggak butuhkan lagi Tetapi semangat itu Kegihan itu Sampai hari ini itu Saya mendapatkan hikmahnya Sampai seniman ya Ada yang nggak seneng juga Aku dateng itu Ada Sampai saya diusir itu juga pernah Oh iya Diusir bener-bener diusir Gara-gara apa Nama Dan Gelar nggak tertulis dengan komplit Oh oke Itu makin bersyukur saja Saya nggak punya gelar gitu Jadi orang nggak bakal menyinggung perasaanmu Nggak bakal menyinggung perasaan orang gitu Yang nulis bukan saya pak Yang nulis itu yang punya gawe Kenapa namanya cuma namato Kenapa nggak ada gelarnya Profesor Doktor Haji Sampai belakangnya panjang lagi Mana tahu Kalau ditulis pun udah nggak muat tempatnya Ada yang marah begitu Ada yang marah Ada yang marah Saat diusir Ya sudah Itu terjadi Dan pasti Kalau ada seniman yang mendengar cerita saya Tahu itu senimannya Lalu persis kemudian bikin manajemen ini tahun berapa? Kan ada perjalanan Saya rindu Nah Mengantar undangan itu Sebenarnya memang Sudah saya Rintis Saya persiapkan Bahwa itu adalah modal dasar untuk Aku bisa bekerja Membantu teman-teman seniman lain Karena kesenanganku pada saat kuliah itu Adalah menjadi panitia pameran Kesana kesini Kesana kesini Cari sponsor keseniman senior terus Seperti itu Saya seneng gitu Suasana itu menyenangkan Dan Kesulitannya tahu persis apa yang kita semua rasakan Oke Nah kerja ini menjadi penting Saya harus mengenal semua seniman Supaya apa? Saya bisa Menyampaikan Kegelisahan yang sama Kita waktunya itu Untuk Membuat sendiri Infrastruktur yang Ataupun Yang kita tidak dapatkan dari Jogja Saya tidak bilang pemerintah Kenapa pamerannya sedikit Yang mengikut itu Itu-itu juga Event-event Itu-itu juga Pun kalaupun ada Kegiatan misalnya lomba Ya Gak jelas kan Belum tentu setahun ada Maka kita harus membuat sendiri Maka kemudian lahirnya kelompok-kelompok Oke Ya bukan dari saya Mereka sudah ada Kelompok-kelompok itu ada dari dulu Nah itu yang kemudian Saya menjadi Suka dimintai tolong juga Nah kelompok-kelompok ini Ini salah satunya Saya juga bikin kelompok Kelompok juga Kelompok seni Seniman Namanya kelompok biru Empat orang Gak harus pameran Menurut saya Tapi kumpul-kumpul aja Dan Tahun 2021 Saya sudah berani menulis Heri Pemat Art Management 2001 Maksudnya 2001 Maksudnya 2001 Sudah berani Walaupun dengan samar-samar 2002 Masih samar-samar 2003 Baru saya berani ngomong Saya bisa bikin Stempel Gak ada Aku gak ngerti Daftar sebagai apa PT itu apa Gak ngerti PT juga Stempel Kayaknya sudah canggih itu Pesen di itu kan Tukang Stempel Yang disini Gini Heri Pemat Management Udah Stempel aja Belum ada Digitan Itu kan tulis Gambar tangan Nah itu berani Pelan-pelan Nah dari sana Sebenernya Kemudian Yang saya dirikan pertama adalah Perusahaan Packing 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 karya Dari undangan Packing karya dulu Packing karya itu apa gitu Supaya saya kemudian Rajin mengantarkan kolektor Ataupun galeri Untuk membeli karya Packingnya tempat saya Karena apa Kegelisahan saya juga Bagaimana Melakukan hasil karya Yang tidak mudah dibuat Dari studio Begitu keluar Itu Sembarangan Agak sembarangan Packing yang benar seperti apa Saya belajar juga dengan seniman-seniman itu Seniman-seniman waktu itu kan Sudah ada yang sudah profesional gitu Packing karya Nyimpan karya Motret karya Ngangkut karya Saya masang karya Mendokumentasinya itu juga sudah banyak gitu Nah itu yang membuat Kemudian saya pengen belajar Dan kemudian saya terapkan kepada teman-teman seniman lain Selanjutnya saya mendirikan perusahaan packing itu Dan sebenernya Hairy Primat Management itu adalah Pertama adalah Tukan packing 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 karya yang proper Packing karya seni yang proper Saya beli kardus ketengan dulu Untuk bungkus Rapping Jadi saya membekali teman saya yang dari kampung ini juga Kamu ingin kerjaan Ini bungkus remi Coba dibuka Nah jadi Sama persis Ini bungkus remi ini Coba dipraktekan ke yang karya Yang gede Nah seperti itu sudah Mereka belajar sendiri Supaya kemudian gak menonjol Ini dipotong sebelah sini Supaya gak mengenain karya Tepatannya dipotong aja Ganti plaster Gitu-gitu Itu hal yang remi teme Bagaimana pegang karya yang bener Bagaimana ngangkut Bagaimana numpuk Supaya gak melukai Sampai Ngangkut ke Kolektor Bukan ke Mobil Tempat pengiriman ya Sampai majangnya Bagaimana itu pajang yang bagus Ya yang bener Kalau tukang figura dikasih gantungan Kalau kita kan enggak Harus nemper blek gitu Supaya lihatnya enak Itu kan pengalaman-pengalaman yang sederhana Tetapi itu Terpakai sampai sekarang Dan itu kan Apa Kepercayaan perupa terhadap Packaging ini menjadi muncul kan Muncul Muncul Makanya Ya sudah Kalau ketika kepercayaan didapet Itu modal Penting saya Dari sisi apapun Oke Dari packing Dari Mau memilih karya Oh memilih karya Mau beli Saya bisa milihin loh Gitu kan Terus Sampai mencari seniman Mau seniman yang seperti apa Asik Nah tahu semuanya Di luar kepala Oh gaya kayak gini Nih 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 Gaya gini Empat tahun jadi kurir Tahu behavior semua orang Tentu terus Gak berhenti sebetulnya Nyambung kan Tetap nyambung kan Tinggal ketemu-ketemu aja Di upgrade ya Nah Sampai Kita mendirikan art job itu Itu modalnya apa Kepercayaan dong Persis Ya Duit pas-pasan Ya kan Dari kepercayaan Galeri sana gak perlu datang bu Yang penting Mau tema apa Mau seniman seperti apa Kita siapkan Terus Termasuk saya yang nyari kurator Mereka percaya Dan kuratornya Aku pun yang nganterin Nganterin keliling ke seniman-seniman Galerinya duduk manis aja Oke Banyak yang kayak gitu Jadi galeri-galeri banyak yang saya bantu Memang waktu itu Untuk mencari Bahan untuk dipamerkan Termasuk kemudian saya yang mengantar kuratornya Motret karyanya Ambil karyanya Sampai ngirim dan display Itu sering saya lakukan Ternyata Itu tidak Berjalan mulus juga Karena apa Ketika saya sering Sering mengantar kolektor Nganter orang lah ya Ke seniman-seniman Itu pun juga ada yang Gak senang Nah itulah yang kemudian Mendasari sebenarnya Bahwa saya selalu mencari yang baru Saya gak nyalahin Apakah ini ada aturannya Saya gak ada Tapi apakah saya tetap seperti itu Enggak Saya berusaha tidak menyakitin orang gitu Kalau ada yang merasa potong jalur gitu Ya saya hindari Sebisa mungkin itu Ada yang gak senang ya Walaupun saya gak salah Itu saya hindari terus Harus mencari ya Karena saya melihatnya dari awal ini sesuatu yang sangat luas Dari sisi peluangnya Sangat luas Gak harus kesitu ya Daripada konflik dan menghindarinya Ya Makanya sekarang muncul namanya Tata kelola seni Itu saya anggap jurusan paling keren di dunia Diisi ya Diisi Kayaknya banyak peminatnya Kayaknya produknya ini nih Clear Tata kelola seni Sebelum itu berdiri Saya memang sering diundang Tapi bukan sahabat diri Bukan Belum tentu juga idenya dari saya Sebelum muncul istilahnya Artpreneurship gitu Saya udah duluan kerja kayak gitu Iya ya Dan itu kan berangkat dari Persoalan yang ingin diselesaikan Mematkan Betul Jadi Kalaupun saya belajar melalui buku Mungkin gak nemu juga Gak ada Saya nemunya Manajemen Manajemen musik rock Oh oke Manajemen Apa Panggung Lebih umum itu ya Lebih umum Jadi disitu ada buku Udah di transit bahasa Indonesia Disitu ada Bagaimana Bekerja sama dengan klien Musisi Sampai urusan-urusan Kontrak gitu kan Oke Kontrak perjanjian dan lain-lain Kurang lebih sama ternyata Oh Asli Saya gak tau lawyer itu harus teribat Gak ngerti lawyer saya Atau gak istilahnya Konotaris gak ngerti gitu Bikin aja sendiri gitu Surat Bahasanya sendiri gitu Lama-lama ketahuan template-nya ada Tidak dari mana-mana Itu tinggal pakai Yang penting kita paham Tidak Mengerti Kontrak-kontrak itu Tidak berat sebelah Ya Ketika berat sebelah Maka saya harus Sebelah Habis-habisan Terutama seniman yang Dirugikan Dirugikan Itu selalu Saya sampaikan kepada teman-teman Harus baca semuanya Mau gak mau Kita harus ngerti hukum Balaupun sedikit Untuk melindungi kita Karena banyak sekali seniman Yang terjolini Kasihan Karena saya tau Kehidupan teman-teman ini kan Gak pernah berpikir Hukum Gak pernah berpikir Tapi sekarang sudah mulai Bagus Ya itu mungkin salah satu perjuangan Juga untuk Kemudian bagaimana Seni ini bisa Terkelola dengan baik Maka kemudian muncullah Manager-manager seni juga Sekarang ya Dari lulusan tata kelola seni itu Atau Pastinya Jadi manager Manager itu bukan asisten Ya Bukan babu apalagi Dia mengelola kan Bikin Dia Tim Sama kelasnya Sama posisinya dengan seniman Jadi Beda banget dengan mungkin Manager yang Selebritis-selebritis yang ada di ibu kota Bawain bajunya Sepatunya Gak gitu Ini levelnya sama Levelnya sama Kita team Ya Kerjanya kurang lebih itu sama posisinya Memang Menghadirkan Referensi-referensi berkarya Misalnya kan Kemudian Berdiskusi dengan Senimannya Tentang karya Debat itu biasa Bahkan Aku punya ide Cocok gak Ambil Bahkan seperti itu Nanti kan dia dikembangkan oleh seniman Jadi kita Ya kita berkeseninya dengan cara yang berbeda Tidak harus menjadi seniman pelukis Ya Neni juga kok Kurir Terus packaging Stempel Terus Harry Pemat sebagai sebuah manajemen utuh itu Beroperasi atau menjadi Apa istilahnya itu Launchingnya itu pas kapan? Atau diketahui publik sebagai sebuah manajemen atau tata kelelasan itu kapan? Setelah Harjok Yang awal 2008 2008 Oke Jadi Mungkin sudah dikenal sebelumnya Harry Pemat manajemen gitu ya Maknu itu membantu Bienal Bantu FKI Bantu apa Saya pakai brand itu Tapi kan sifatnya tetap aja Harry Pemat gitu Itu hanya kegagah-gagahan aja itu Oh manajemen lo gitu Walaupun kerjanya ya tetap saya pribadi Nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu Ya Seperti itu Tapi saya memakai brand seperti itu memang Atas dasar Biar kelihatan profesional Ada stempelnya Ada stempelnya gitu Jadi keluar tagihan ada stempelnya gitu loh Walaupun itu ya nggak ada gunanya waktu itu Tapi kan kelihatan profesional Penting itu Penting Kelihatan itu penting Nah di tempat packing kan juga begitu Walaupun ada stempelnya resmi Waktu itu kan begitu Dan Oke Setelah Arjok gitu ya Kita udah punya PT Karena kita bekerja sama dengan di luar seniman Ada orang yang kemudian paham bagaimana Oh ini harus PT Oh ini harus bersinggungan dengan pajak Oh ini harus bersinggungan dengan Apa namanya Pekerja Perizinan Oke akhirnya itu PT ada Namanya PT Harry Pemat Manajemen Art Art Pake art Mas Masih bahasa Inggris Mas Masih bisa waktu itu Siap Terus Buatlah event sendiri ya Art Jok itu Itu Dikenal dong Disitu ada logonya Tertempel di event Event ini dikunjungi Yang banyak orang Yang banyak orang Oh itu Setelahnya Setelahnya itu Sebelumnya itu Yang kota Yang kota Ada tanduk setan Setan Street art Waktu itu Yang bikin juga Bikinin dong Modelnya kayak gini loh Cuman gitu aja Setelah itu lumayan Saya baru pesen ke Farid Steffi Asta dong Berani bayar Dia pemenang logo KAI waktu itu kan Menang 250 juta Kalau aku pesen dengan budget sekian Mau Mau Oke Waktu itu lumayan mahal buat saya Gitu Tapi Seorang Farid Steffi Asta Pernah membuat Logo saya Yang akhirnya Ganti Beberapa kali memang Karena Aku bosenan Aku bosenan Gitu Jadi Ya wes lah Habis itu Ada problem dong Ganti Namanya Gak pakai art aja deh Heri Pemat Jadi ini Kapal udah gede nih Namanya Heri Pemat Art Management Ini PT Ada problem nih Guncang Sebelum ini tenggelam Kita bangun Skolci Skolci Namanya Heri Pemat Management Oke Kalau sudah ada Heri Pemat Pasti ngomongin seni-seni deh Kepedean kan Ya udah gak apa-apa Udah identik Usah dikasih art pun orang udah Udah tau Ini ngomongin Orang-orang gila gitu Ya udah Lama-lama kan tenggelam ini Ini sudah Ini dikendali Dan Arjo kan dalam perjalanan Kemudian memang identik Dengan Heri Pemat juga kan Dalam perjalanan Sekarang 14 tahun ya 15 Tahun depan 16 Oh 16 ya Tahun depan 16 Ya 16 itu kalau Anak sekolah baru umur berapa itu gitu Masih jauh mas Masih jauh ya Masih jauh Masih jauh Walaupun udah 16 tahun Bikin event gak pernah berhenti Tapi menurut saya itu masih jauh Masih jauh dari Selama 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 Negara sendiri Gitu ya Raturan segala macem gitu Belum support Belum support penuh terhadap seniman-seniman Ini belum Buat saya ini masih belum mapan Sama apalagi saya sebagai Tadi bilang manajemen seni ini Ini juga Masih menyesuaikan Karena ganti-ganti Rezim ganti-ganti kebijakan Semuanya Termasuk ganti suasana Ganti gaya dan lain-lain gitu Saya bilang Kita masih jauh Saya kalau ditanya cita-cita Tertinggi itu adalah museum Museum Harus punya museum Yang dia menghidupkan sang waktu Bukan menghentikan sang waktu Jadi dia harus bisa hidup Tidak hanya sekedar menyimpan Tapi Karena yang disimpan itu harus bisa menghidupkan lagi Menghidupkan apapun Baru Kita ngomongin Lain-lain gitu Itu tertinggi Makanya Sudah bener Saya ngomongin Show dulu Kita kan gak ngomong Dari dulu Kita kan kalau Seniman kan pameran dulu Jualannya gak tahu Memang harus show dulu Baru bis Bisa me-impress atau menarik orang Enaknya kan showbiz gitu ya Ternyata bishow 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 sekarang Memang showbiz dulu Show dulu baru bisnis Sekarang bishow Bishow bisa Bishow bisa Karena apa? Kita sudah punya semuanya Artinya teman-teman seniman Bisa jalan bareng antara manajemen Dengan seniman Dengan seniman gitu Itu bisa dipikir bareng Jadi 50-50 Arjok itu Lahir atas gagasan Itu 50-50 Seniman dan Ngomongin pasar Juga ngomongin wacana Gak bisa setengah-setengah Ya ya Harus beriringan Harus Katanya seniman yang hebat Bisa hidup dari karyanya Ternyata enggak Nah kalau enggak ya Ya belum seniman besar dong Ya saya gak tahu Apakah itu benar atau tidak Tapi memang banyak seniman Yang kemudian tidak berpikir pasar Yang benar adalah Ada yang mikirin pasar Dan gak harus senimannya sendiri Gak harus senimannya sendiri Dibantu itu Berarti seniman menciptakan peluang Buat ekosistem seninya gitu Dan ini pun juga menciptakan peluang Semua Maka lahirlah banyak sekali Loh kalau festival Itu semua kan berangkat dari Seni membuat festival Atau seni membuat acara Artinya ya Peluangnya Makin luas Arjok waktu itu Masih berpikir Bagaimana kita itu Menampung Gagasan seniman-seniman muda Yang muda-muda mas Kita gak berpikir kemudian yang tua Karena apa? Yang saya kenal itu Yang muda-muda Yang dekat sekali Yang muda-muda Karanya bagus-bagus Tapi kenapa ya Gak ada kesempatan Saya mengagumi sesama seniman muda Itu yang sering Yang saya ingat ya Saya mengagumi teman-teman saya sendiri Yang karanya bagus Kenapa? Karena memang dia Menggali ilmunya udah lama Dari SMA mungkin udah SMSR Mungkin keturunannya juga Bapak ibunya juga seniman gitu Kalau saya kan dari orang biasa Belajar harus ngejar terus Kalau dia udah sesuatu yang kebiasaan Saya mengagumi Tapi kenapa gitu Ketika kita menjadi seniman Kenapa susah sekali gitu Dia udah hebat harusnya Harusnya udah terjual misalnya Bahkan saya kadang bertanya-tanya Kok karyaku laku dia gak? Padahal dia lebih bagus Itu yang menjadi kegelisahan saya Maka kemudian Arjok itu disemangati oleh Membuat wadah Buat teman-teman Seniman yang Karyanya mungkin Belum terpublikasi dengan baik Siapa lagi Kalau bukan teman sendiri Yang ngajak pameran Galeri gak akan kenal Yang kenal juga gak mau ngenalin Kayaknya dengan dikit masing-masing itu kan Itu kan pemandangan dan Waktu itu gitu Nah sekarang udah terbuka sekali gitu Semangatnya adalah Mempertemukan Pembutuh seni dengan seniman Jadi waktu itu Tidak harus dijual juga karyanya Kamu jual sendiri juga gak apa-apa Yang penting dia ada expose ketika Tapi pada kenyataannya seniman menghargai kerja saya Udah Penjualan Harus kamu Yang jelas Perjanjiannya Ada Berapa persen berapa persen gitu Akhirnya saya menjembatani Padahal saya udah bebaskan Bahwa Arjok itu Ruang pertemuan Antara Stakeholder seni Dengan senimannya Atau Kreatornya Langsung aja gak apa-apa gitu Tapi tetap mas Pemat diberi kepercayaan Untuk Untuk mengelola Akhirnya ya Ya memang ternyata profesionalnya harus begitu Tidak apa-apa Dan menyenangkan sebenarnya Tapi yang harus dicatat bahwa Arjok itu Berangkat dari Membuat wadah untuk menampung kegilaan para seniman Gagasan-gagasan baru para seniman Sekian banyak seniman Masa sih gak ada yang bagus gitu Masa sih gak ada yang mengguncang gitu kan Sekian banyak seniman Masa sih gak mempengaruhi sesuatu gitu Pasti ada Banyak sekali pemikiran Kalau orang mau baca Captionnya misalnya Melihat secara visualnya Seksama karyanya misalnya Itu pasti akan bisa merubah banyak hal gitu Apalagi ketemu senimannya Makanya saya tidak pernah membatasi bahwa Karya Ketika diapresiasi seorang Harus ketemu dengan Si pembuatnya Supaya apa Lebih dalam lagi melihat Karaseni ini Dan Orang itu tak jamin kok Makin cinta sama karaseni Makin cinta dengan kesenian Jadi Jangan sampai dibatasi Tidak semua ide gagasan itu Bisa dituangkan ke dalam sebuah karya seni Pasti butuh Ketemu Dan Bicara secara nyaman Itu saya persis alami ketika Awal gak memahami Alex Abad bikin Bantal-bantalan itu loh Yang Oh iya Yang peluncur dan sebagainya itu Dan baru gak ketika Ada kesempatan ketemu Dan ketemu dengan seniman itu jadi ngobrol Ketidakpahaman kami atau saya setidaknya Disitu dijelaskan Dalam sebenarnya Dalam banget Makanya tidak semua bisa diungkapkan disitu Sebelum ketemu bisa salah paham tuh Bisa salah paham Bantal diinjek Injek itu Buat orang Jawa pamali kan Tapi dia punya alasan Punya alasan yang kuat Teks semua ada Tapi belum tentu kita mau baca Atau belum tentu punya waktu untuk baca Ketika diomong kan Oh Dajina nonton lagi Review lagi Lihat lagi Betul Dan itu yang terjadi Selama Arjok Kenapa harus ada Meet the Artist Kenapa ada curatorial tour Kenapa ada workshop Kenapa orang ketemu Kalau pengen ngerti eventnya Ketemu saya Ketemu karyanya Ada jadwal tertentu Yang Menjumpai senimanya langsung Bahkan masih kurang Kita ada studio visit Museum visit Institusi visit Itu kan program-program bagus Harusnya itu bisa diterapkan Dalam setiap penyelenggaraan event Tugas-tugas yang kemudian diambil alih oleh Harry Pemat Management Atau kemudian diberi kepercayaan oleh Para seniman itu ya Untuk karya dan sebagainya Yang beresiko juga Tugas peran sebagai jembatan Itu kadang-kadang dicurigai Dinjak-injak mas Yang namanya jembatan Itu gimana mas Femat Merasakan selama 15 tahun ini Sebagai jembatan Dinjak-injak Saya itu seneng kalau dicurigai Oh justru Wah ini keren nih Kesempatan itu membuktikan Saya itu seneng kalau di Artinya itu kan diperhatikan Persis ya Iya kan Coba kalau orang gak di Apapain gitu Bener gak sih Dibully Udah biasa Saya dari kecil biasa dibully Oke Diapain lagi Dicurigai jelas Pasti Dituduh jelas itu pasti Tapi itu kan yang membesarkan kita Oke Itu waktu yang kemudian membuat kita lebih kuat lagi kan Kalau seniman dipalsu karyanya Saya namanya suaranya dipalsu pernah Oh iya Kalau masuk email tuh ring ya kan Ini suara Oke Apalagi Nomor telepon Suara Nomor HP Alamat email Itu terjadi Dua tahun orang itu Memalsu saya Dari segi apapun Dan berhasil Dia hidup Karena kepalsuannya Kepalsuannya Ternyata Saya berkahi juga ya Membuat orang punya kerjaan gitu Jadi tidak hanya karya seni yang dipalsu Suara satu dipalsu Pasti teman-teman yang mendengar saya pasti ingat Siapa itu orang Oh itu bukan Terus saya tangkap sudah dan akhirnya Dia berganti Selesaikan Oh i see Yang disampaikan lah ya Ya 2016 itu Ya itu kan bentuk pemberontakan Bentuk pemberontakan saya pada saat itu Ya mungkin itu tadi itu dicurigai Mungkin saya mengambil porsi terlalu besar kali ya Sehingga saya harus diusir gitu Ketika diusir ya Saya ingin mengekpresikan bagaimana perasaan orang diusir Saya harus cari tempat baru Sementara waktunya udah mepet Semuanya Tempat belum dapet Sponsor belum dapet Padahal tema seniman udah dapet semua Oke Karena itu jauh sebelumnya ya Iya Karena kita kan selalu mempersiapkan Setelah arjok selesai kita harus segera mempersiapkan yang berikutnya Nah Perasaan Pemberontakan Kembali Kemudian Saya Kalau ingat itu sebenarnya saya itu agak sedih gitu Tahun 2016 Saya kehilangan orang tua Merasa kehilangan orang tua Karena memang saya diusir Mungkin itu orang tua saya sendiri Saya punya niat baik sebelumnya Ternyata itu pun belum tentu dianggap baik Mungkin dianggap Mengambil jatah orang Saya nggak sadar itu Walaupun saya Punya niat baik untuk memperbaiki Belum tentu baik untuk orang lain Itu saya sadari Maka kemudian saya rela Saya Saya Memilih cara memberontak dengan Mengambil yang paling ekstrim menurut saya Saya agak Saya agak Mungkin Bertolak belakang dengan misi dan visi saya di kesenian gitu Kemudian saya Dia meminta tolong Mas Budet untuk antar saya ke Freeport Dan yang lain-lain gitu Dia sudah memperingatkan Seniman lain sudah memperingatkan Senior seperti Mas Ardono Sudah memperingatkan Walaupun dia nggak ada masalah dengan Freeport Tapi Tolong kamu jangan ambil itu Kalau Sponsor nggak ikut Nggak support kamu Gara-gara kamu ngajak perusahaan itu Nggak masalah Kalau sampai seniman nggak mau ikut Bagaimana? Nggak apa-apa Ini sudah saya tekat Nggak apa-apa Saya bisa menjelaskan Walaupun cara saya sebenarnya sedikit nge-prank teman-teman Jadi ketika sudah dapatkan Itu dengan sangat sadar Saya sampaikan kepada Mas Budet dan Mas Ardono Saya sengaja membenturkan kepala saya ke Gunung Emas yang namanya Freeport Supaya pendaranya itu ya berpendar Warnanya emas Semua orang lihat Cahayanya kemana-mana Supaya tahu bahwa apa yang sedang saya perbuat ini Bahwa saya ini Sedang Jungger balik memikirkan itu Membalikkan Banyak hal Logo saya taruh di atas kepala saya Ketika Prescon Prescon Emang itu by design ya Mas Temat melakukan itu Saya harus di tengah Semua di sepamping Ini Freeport harus di tengah Ada kok foto-foto Supaya wartawan tahu Gak perlu saya ngomong Tapi gak tahu ternyata Apa logonya kurang gede ya Karena ada aturannya Satu minggu kemudian Setelah pembukaan Baru sadar Saya dihujani Magian yang luar biasa Sedikit kaget caranya sebenarnya Walaupun saya gak kaget ini akan terjadi Tapi caranya Ternyata menghadapi aktivis itu sebrutal itu Bulianya ternyata sampai dalam gitu Saya gak menyangka itu Saya pikir kita hanya dikritik melalui apa gitu Aku pikir juga seniman-seniman juga yang kritik Ternyata di luar itu Bahkan saya gak kenal gitu Bahkan gak ada senimanya ya Senimanya kalau yang ini santun Walaupun dia protes terus tapi ini santun Tapi ini siapa ini Banyak sekali orang gak kenal Sampai mereka bikin long march Dari titik nol ke JNM dan kita tutup gerbang Kita di demo Di demo di hujani magian Habis-habisan Tapi saya sudah siap Saya ini sudah hampir ketemu orang tua saya Kalau begini Itu yang terjadi Orang tua saya itu siapa? Pemerintah dong Di saat seperti ini Saya mencari sponsor Susah Tidak kunjung dipercaya Padahal saya sudah 8 tahun Saya sudah sampaikan data bahwa Arjok sudah mendatangkan sekian Juta orang Memutar roda perekonom Sekian Melahirkan karya sekian Yang dipresentasikan sekian Bahkan saya sudah bisa menghitung Berapa seniman ini Yang potensi secara Data ini harus dimiliki oleh pemerintah Kita punya seniman sebanyak ini Mau diapain gitu Sebanding gak dengan apa yang kamu berikan Intrastrukturnya Dan saya gak mengemis itu sebenarnya Tapi saya membuat sendiri Dengan merubah ruang yang tidak sebelumnya kurang Kita rubah untuk bisa memenuhi standar Kita membuat Wadah untuk para seniman gitu kan Saya protesnya itu Setelah itu datang pajak Kan bingung lagi gitu Kemarin saya minta-minta sponsor Susahnya minta ampun Kita hanya minta toilet saja gak dikasih Kenapa ini tiba-tiba ditongkron orang pajak Kedepang lokat tiket gitu Padahal saya sudah bayar korporasi Tapi masih dianggap menipu Saya sampai bilang, Pak saya bukan maling gitu Nah itu hal-hal kayak gitu lah Yang kemudian Ya Saya membela sponsor saya Karena dia adalah korporasi resmi yang berbayar pajak Dan selama sponsor ini Tidak mencampuri urusan kreativitas Kontennya lah ya Tidak mencampuri urusan konten Buat pesan tidak masalah Dia hanya membantu wilayah produksi Produksi event bukan produksi karya Saya pikir gak masalah Maka saya pasang badan untuk sponsor saya Saya jelaskan semuanya Setelah sekian lama berkecamuk Teman-teman sedihnya kan ketika Teman seniman ketemu teman seniman berantem Pro dan kontra berantem Itu yang membuat saya sedih Kemudian oke ini waktunya saya harus menjelaskan Saya membuat surat terbuka Sudah saya jelaskan semuanya Ini free port siapa Membantu berapa gitu Dan untuk apa Kalau boleh saya jelaskan Dengan modal MOU Waktu itu nilainya gak bisa dibilang gak seberapa Kalau dibanding dengan RAB event saya Tapi ini hasilnya luar biasa MOU itu bisa saya gadekan kemana-mana Tapi saya bawa lagi Saya gadekan lagi Nilainya bisa hampir 800 juta waktu itu Ke toko chat, ke toko lampu, ke toko bangunan Bahkan ke vendor Selalu dapat 100 juta Artinya saya dapat sponsor Itu cukup meyakinkan banyak orang Akhirnya eventnya terjadi Coba kalau gak ada itu Coba kalau gak ada itu Dengan waktu yang sangat mepet Gak ada modal satu pun Sedikit pun pada saat itu Bisa jadi gak ada eventnya Bisa jadi gagal Kalaupun ada pun pasti kecil sekali Dan pasti mengecewakan banyak seniman Karena semua udah berjalan Itu yang kemudian Membuat tahun 2016 Dimana saya dijaga terus-menerus oleh Freeport Karena mengkhawatirkan aku Dan saya tahu Tidak ada yang maksud jelek Semuanya baik Cuma berbeda saja Dan sudah dibuktikan Ketemu akhirnya ya Sudah terbukti bahwa Ini hanya untuk masalah produksi saja Pun saya kalau seandainya sekarang Freeport Mendukung saya pun saya tidak akan sampai Ada trauma Walaupun sekarang katanya sudah 51 Atau 50 Berapa persen itu Karena ada trauma Saya gak mau menyakiti Perasaan teman-teman Yang sudah sebelumnya Tapi upaya mas Tema tadi membenturkan kepala ke Gunung Umas Supaya berpendar itu Akhirnya dipahami Komunitas seniman dan sekitarnya gak Bahwa kerumitan ini Saya berusaha gak usah menjelaskan Yang sudah ya sudah Saya berusaha gak menjelaskan Dengan format Gak perlu juga Yang sudah ya sudah Yang penting teman-teman masih Mendukung saya Percaya sama saya Bahwa saya membuat event ini Semata-mata untuk apa Itu terbukti di event-event berikutnya kan? Ya, tidak dalam membuktikan Tetapi saya Karena itu kebutuhan Kalau sudah menjadi kebutuhan Itu gak ada duitnya pun jalan Ya, persis Gak tahu gimana caranya Ya, seperti itu tadi Saya bilang bahwa ini Cara saya berkesenian Ya, beda memang Tetapi Buat saya Ini masih di wilayah kesenian Dan menurut saya Akhirnya saya punya prinsip bahwa Selama ini berguna buat orang lain Syukur banyak orang lain Oke Yang dapat manfaatnya Ya, ada manfaatnya Saya jalan terus Kalau sudah gak ada manfaatnya Saya baru jadi pelukis saja Balik ke Era 98, 99 Ya Seni murni dulu ya Seni murni dulu ya Ya, seni murni Dan saya senangnya memang lukis Dan bikin instalasi Dan tetap dilatihkan sekarang Sipun ngurusin manajemen ini Untuk menunjukkan bahwa Membuat cara seni itu tidak gampang Itu sesuatu yang sulit Walaupun Ya, semua orang punya Punya kelebihan masing-masing Tapi sama Mau jadi dokter, dukun, guru, petani, seniman, pedagang Sama aja Masing-masing mempunyai kelebihan gitu Ya, kelebihan seniman ya Memindahkan sesuatu itu Menjadi bahasa yang artistik Katanya begitu Bedanya cuma itu aja Tapi kalau dalam posisi sekarang nih Kan Arjok udah 16 tahun ya Masuk gini Ada perubahan gak Dari sisi yang awal Mas Pemat impikan Sekarang Menjadi sesuatu yang Menjadi lebih baik pasti kan? Jelas Kan prosesnya itu Emang cukup panjang ya Dari yang gratis Berbayar Dan Diburu ya sekarang Orang Kayak kalau Enggak lebaran Arjok itu Kayaknya enggak Afdal gitu Ya Merasa Ketinggalan Mungkin begitu Tapi itu sebenernya Hal yang Organik ya Organik Walaupun saya rancang itu Bahwa Arjok Enggak boleh sendirian Dia harus didampingi oleh seniman Kemudian Event-event seniman yang lain Termasuk seni yang lain gitu Ya itu untuk Sebenernya untuk menutupi kekurangan Kemudian Kekurangan apa? Wadah Oke Kekurangan tempat Infrastruktur Ini bisa ketutup itu Maka kemudian itu menjadi kelebihan Kekurangan itu Ketika ini kemudian Secara bareng-bareng Gotong royong Teman-teman seniman Penyelenggara event dan lain-lain Mau Merayakan itu Pada saat Arjok Dia akan membuat pameran-pameran yang lain Yang lain Dan itu harus saya dorong Ini dilakukan Mas Buteh juga ya Dan seniman-seniman yang lain Betul Semua Jadi Meledaknya adalah di tahun 2015 Oke Sebelum ada Sebelum pesa pindah Masih di Taman Budaya Gagasnya sejak tahun 2013 Saya terus terang terinspirasi di negara lain Ini ada namanya Art Weeks gitu Maka kemudian saya membuat Jogja Art Weeks Itu harus saya dorong Ini bukan berarti kita itu membuat event lain Tapi kita hanya mendorong teman-teman Untuk membuat event Dengan caranya sendiri Dengan biaya sendiri Di waktu yang kurang lebih bersama Di waktu yang kurang lebih bersama Saya hanya membantu publikasi Karena tamu saya banyak Mereka butuh konten yang mereka kunjungi Mereka butuh tempat lain Mereka butuh sesuatu yang berbeda Daripada Arjok Dan saya tawarkan Banyak pameran Tempat lain Tidak jauh Hanya sekitar Jogja saja Tapi ternyata Jogja itu Saking kreatifnya teman-teman Seniman Apa-apa menjadi tempat pameran Dari sawah Dari pinggir sungai Dari di atas gunung Di pinggir Kuburan mungkin Bahkan kuburannya sendiri Bisa dijual Sebagai tempat kumpul-kumpul Kan kita tahu Kita punya kuburan Seniman Dikos-kosan Dikontrakan yang kosong Di kafir Restoran Tembok yang kosong Di pinggir jalan Semua bisa diacarakan Musik bisa dimana saja Itulah Jogja Yang kemudian pada saat itu Itu membuat variasi yang sangat menyenangkan Menyenangkan Ketika orang Mual-mual melihat Arjok yang karanya seni rupa saja Ketika keluar Dia bisa melihat Ketika acara Selamatan menjadi acara seni Ketika acara Yang bukan seni Menjadi acara seni Karena memang rata-rata Mereka berkesenian Jadi rohnya emang seni Meskipun kegiatannya Jadi auranya udah nyeni Tiba-tiba mereka menemukan musik punk Itu berasa Dia bilang Ini ada wartawan bilang Bapak Saya mual melihat Pameran seni rupa di Jogja Ketika saya keluar dari Arjok Ketemunya pameran drawing Ketemunya pameran gambar Ketemunya pameran lukisan Seni rupa semuanya Tapi suatu kali Saya menemukan Ada acara musik punk Di belakang Taman Budaya pada saat itu Saya merasa mendapatkan Jus jeruk Di tengah kemualannya Itu kan menyenangkan Dan sekarang Saya kira Kita menggandeng seluruh divisi seni Tidak hanya seni rupa Dan itu akhirnya menjadi suatu Brand sendiri Namanya lebaran seni Mungkin kalau lebaran seni rupa ya Tapi kemudian Bulannya seni Jogja Itu sekitar Arjok Dan itu sudah terbranding secara organik Orang-orang yang kemudian Karena Ya menarik memang ketika Sini pembukaan Sini ada kegiatan yang lain Beriringan Terus Mereka ketemu bahkan Senimanya kurang lebih juga Itu itu juga Ketemu salaman Ketemu salaman Kak Lebaran ya Itu juga yang terjadi misalnya Saling mengisi ya Ya saling mengisi Ada musik Di musik ada pameran seninya Betul Belum yang memang Kemudian Dalam satu hari Dalam satu bulan Pameran itu bisa 6 tempat Karena dia diundang oleh sana Diundang oleh sana Menyenangkan sekali Nggak laku di sana Laku di sini Ini kayak semangat Ngarisi konco dewe Nah menarik ya Sebenarnya Itu saya besarkan Ketika transportasi sudah tidak menjadi masalah lagi Semarang menjadi dekat Surabaya Solo menjadi dekat Maka kemudian Ketika ada Arjok Itu ada Jogja Art Week Event Jogja dan sekitarnya Semuai ketunggu Jadi orang ke Jakarta Mampirnya Orang ke Jogja Mampirnya ke Jakarta Kebalik Bukan Jakarta Mampir di sini Bukan Jadi daerah ini Menjadi tujukan Tujuan Sementara itu sampingannya Ya itu Yang terjadi pada saat itu Ya menyenangkan sih Dan ini kan Mas Pema juga tularkan ya Ada Art Bali Yang terakhir kemarin Jumat Lalu kita ketemu Di Artina Itu bagian dari upaya Untuk meluaskan Tadi kegembiraan Kegilaan Jogja Itu ke tempat-tempat lain juga Ya Waktu itu Art Bali ya yang pertama Tahun 2018 Sebenarnya itu juga salah satu Kegelisahan saya Merasa terancam Pada tahun 2016 Saya nyaris gagal Ya Sampai bikin Gara-gara harus mencari sponsor Yang sebenarnya tidak saya suka Kok rasanya gak aman ya Kedepannya ini Arjok ini Caranya begini gak aman ini Jadi pengalamannya sangat dalem kan Sangat dalem Sangat dalem Ke tempat lain gitu Ya Maka saya membuat Art Bali Kenapa Bali gitu Kalau disana kok Internasionalnya Lebih dapet Oke Dan saya lebih aman Merasa lebih aman Kalau sudah internasional gitu Dan namanya tempatnya di Nusa Dua pula kan Nah kan gitu Daerah hub untuk semua Memang tujuan saya Nusa Dua Bahkan di pulau Peninsula Dan ini harus di support oleh pemerintah daerah Walaupun ternyata Pada kenyataan Itu sulit sekali Saya menembus pemerintah Dan kebetulan Digandeng oleh IMF Walaupun tidak secara resmi Ini masih under backup Diminta Ketika Kepala backup hadir Mas Heri Iya Mas Heri mau bikin apalagi setelah ini Itu pada saat Arjok tahun 2017 Oke Kita mau bikin Art Bali Pak Konek mas nanti ya Itu tahun 2017 Kapan? Tahun ini Pak Wah gak mungkin Mana mungkin Mungkin lah Pak Kegilaannya keluar Emang sudah Apakah sudah dapat sponsor? Ya belum Emang selama ini kami dapat sponsor Oh dia baru Ya Dapat sponsor Tapi kan mepet-mepet Kita cari dari awal Ujungnya juga mepet-mepet keputusannya Sama kayak Seniman Dundang jauh hari Jadinya juga mepet-mepet Jadi udah biasa kayak gitu Makanya saya yakin Siap Pak Udah siap Boleh dong ditunda Satu tahun lagi Emang ada Pak Ada IMF Oh ya gak apa-apa Pak Asal dibiayai semua Oke Nanti kita ngomong sama Ibu Sri Mulyani Sama Pak Luhut gitu Ya oke silahkan Oke Tapi itu kejadian Dan waktu Semuanya mepet juga Walaupun dananya kayaknya aman Tapi prosedurnya Oke Lebih rumit ya Sistemnya birokrasinya Sangat jelimet Harus pakai tender segala macem gitu Walaupun ujung-ujungnya saya sendiri yang buat Semuanya Dan hanya Sangat kritis pada saat itu Hanya mempunyai waktu 40 hari saja Wow Sampai Art Bali itu Diwujudkan Dari gedung sampai eventnya Dan 45 hari Itu kejadian Bikin gedung Plus acaranya Nah pengalaman itu Ya mau tidak membuat saya takut Oke Kayak apa itu dibentur-benturkan kayak gitu Itu sudah benar-benar saya sudah mati rasa Gak takut dengan apapun Oke Dan setelah itu Saya langsung menggagas Artina Tahun 2018 akhir saya bilang Artina harus Dibunculkan Karena apa Setelah sampai di Bali Internasional kan ininya Walaupun secara pengunjung segala macem Internasional Pesertanya belum Oke Karena masih baru Desakan dari para seniman Baik itu dari luar Bali, luar Jawa gitu Yang datang ke Bali Bikin dong Ini sudah bikin di Bali Ternyata menginspirasi banyak orang Bikin dong di Makassar Bikin dong di Padang Bikin dong di Aceh misalnya Di Lampung Saya berpikir oke Saya harus membuat namanya Art Indonesia Artina itu Makanya disingkat Artina Art Nusantara Tapi kok Masih Belum serap Artina lebih internasional deh kayaknya Itu Nah itu sebenarnya sudah lama Maka kemudian baru bisa lahir dalam kondisi keterbatasan Marem Sangat terbatas dan sangat dipaksa Itu kategori lahir tidak normal Itu lahir sesar menurut saya Sesar terinduksi malah sekalian Biar dikeluarkan Biar dikeluarkan Karena persiapannya hanya satu bulan Lebih sedikit Dari yang 45 tadi Dari yang sebelum Bali Dan ini mungkin lebih nakal ya si Artina ini Karena dia suka dirancang untuk traveling gitu Dia akan menjadi platform untuk Indonesianya itu ya Mudah-mudahan sih bisa menjadi Benal Nusantara gitu Nah itu dia Jadi itu lebih Kekuatannya adalah Artina ini menjadi Jujukannya Untuk mereka yang tahu perkembangan seni rupa kontemporer yang penusantaraan Yang mengambil kasan-kasan Nusantara Ngomongin macam-macam Ngomongin batu Ngomongin kain Ngomongin kuburan Ngomongin tulang Ngomongin Rempah-rempah Bicara mengenai Tutur Luas banget ya Banyak banget kan Enggak mungkin habis Iya Dan bisa traveling kan Di satu titik kekuatan kuat Itu teknisnya Tapi kan yang paling penting kita itu Bisa menunjukkan karakter Seni kontemporer kita Dan dia beririsan dengan seni-seni yang lain Tidak hanya seni rupa Saya mengundang Arsitek Saya mengundang sastrawan Saya mengundang Seniman musik Saya juga mengundang film Saya juga mengundang Divisi lain Entah itu Berbicara klenik Barangkali Mungkin kan Ya Saya gak mau kalah dengan buku Ini bisa diwujudkan Dan saya punya Saya pengen punya arang angan Apa Saya berangan-angan gitu Orang luar melihat timur Karakternya jelas Oke Ini salah satu karakter yang dimunculkan di situ Karakternya jelas Oh ini Nusantara Oh ini Indonesia Oh ini kontemporernya Oh ini dari Indonesia Saya pengen seperti itu Walaupun Dibilang seni kontemporer itu universal Global dan lain-lain gitu Sebenarnya kita punya karakter Sebenarnya dari dulu sudah kontemporer kayaknya Tapi gitu Bagaimana ngemasnya ini secara Proper gitu ya Ya beda gitu Jadi Mungkin Ketika orang Punya selera yang kontemporer Wah iya Ini kontemporer juga ya ternyata Banyak akan Temuan Yang didapat Ya perjalanan Mas Pemat Dari tahun 2000 sampai sekarang Ini kan juga beririsan dengan kegairahan seni Yang juga muncul ya Di Indonesia Orang mulai apresiasi Orang menjadi sangat luas audiensnya Itu juga berkontribusi untuk Perkembangan dan banyaknya Event-event seni juga nih Mbak T Iya pastinya ya Karena Kalau saya sebenarnya ngomongin standar ya Berawal dari apa yang saya tekunin saja Saya nggak mau kemana-mana Kalau saya nggak tahu Saya jangan Jangan masuk ke situ Nggak perlu Saya berangkat dari apa yang ada di sekitar saya Dekosistem saya Saya banyak belajar dari karya seni yang lahir Saya banyak belajar dari seniman yang melahirkan karya seni Kemudian kita sama-sama berkolaborasi menghidupkan karya seni itu Oke Memang nggak mudah Dari karya seni yang dari studio Ketika keluar dari studio Nyawanya seperti apa Bungkusnya seperti apa Bungkusnya seperti apa Casingnya seperti apa Dimunculkannya seperti apa Apakah dia kemudian bisa ketemu rumah yang nyaman Kemudian bisa menjamu tamu yang datang Atau bagaimana Kita akan belajar terus-menerus Kita akan belajar terus-menerus Sehingga Ya Kenapa kemudian ketika saya membuat arjok Wah ini Ketika saya membuat di tempat lain juga Wah ini arjok banget Ya kali itu nggak sengaja gitu Tapi itulah yang kemudian saya gelutin Yang mungkin tidak akan jauh-jauh dari apa yang saya bangun Dari event saja sudah bisa dikatakan punya karakter Bagaimana kalau kemudian ini skopnya lebih gede lagi Festival yang berkarakter Nusantara misalnya Apakah berbicara ukir-ukiran batik Apakah berbicara dupa Tentu tidak ketika ini Saya sentuh mungkin Akan menjadi sesuatu yang baru Dan itu bukan dari saya Tapi dari apa yang kemudian dihadirkan oleh para kreator Para seniman Ketika berkolaborasi dengan sebuah seni peristiwa Ini penting Kemudian ketika ini hadir di tempat lain Itu memang saya sadari bahwa itu penting memang Perluasan dampak Dan membangun ekosistem Itu sangat penting Hanya dari acara-acara seperti ini Festival Dan saya juga banyak belajar juga dari teman-teman penelenggara festival Apa-apa di festival kan? Oh nggak apa-apa Bagus kok Kalau bisa kenapa tidak Jangan membully dulu Apa-apa kok di festival Sunatan massal di festival nggak apa-apa Dampaknya ada Itu menggerakkan ekonomi Di tengah keterbatasan semuanya ya Oh festival harus pakai gedung nggak juga Festival menjadi tengah sawah Masyarakat Kontennya pun bisa Macem-macem Dalam arti Pameran seni rupa Bisa di sawah kok Bisa di pinggir sungai gitu Atau di sungainya Bisa Tapi brandingnya ada Pameran seni rupa lah misalnya Bisa gitu Sangat bisa Semuanya itu kan Selalu luas dan luas gitu Yang kira teman-teman setuju ya Yang penting adalah dampaknya Selama dia itu bermanfaat Ada dampaknya baik Terutama ekonomi juga Nggak masalah Dan itu kan mendoktrin terus-menerus Oh ini event seni Event seni Event seni Kita memang tidak bisa lepas dari Semuanya Berkesenian gitu Itu yang mungkin juga membuat Sebuah event atau festival itu Berkelanjutan ya Atau terus-menerus Karena dampaknya tadi itu ya Iya Tergantung Karena semuanya tidak lepas dari pengelola ya Bahwa Ini diciptakan untuk sustain apa tidak Atau kah ini hanya Sekali pukul Sekali saja selesai Atau hanya sekedar perayaan Atau memang diciptakan untuk sustain Tergantung penyelenggaranya Kalau Artina Seperti halnya Arjok Arbali sebenarnya iya Tapi Saya mempunyai Ternyata Kemampuannya memang terbatas Banyak yang harus disesuaikan Tidak semuanya bisa menerima Artina pun walaupun Kita rancang untuk keliling Yang belum tentu Tahun ini Tahun depan bisa keliling juga Mungkin masih akan ada di gedung itu Gak apa-apa Yang penting Kita buktikan konsistensinya Ini membuktikan kegilaan ini Jangan-jangan Kalau kembali ke nama yang diberi itu Kayak doanya Nempel di kegilaan Mas Pema Kan belum tahu akan jadi apa Tapi tetap dijalanin gitu Sampai suatu saat Nanti akan menemukan sendiri Saya percaya itu Resiko Lihat nantilah Kalau saya sih Selalu kekuatannya ada di positive thinking Kita yakini bahwa ini baik Tidak mencederai orang Merugikan orang Tujuannya baik Yakin Kalaupun gagal Ya biasa lah Gitu kan Kita punya stok gagal banyak banget Harus diambil Kita punya stok gagal banyak banget Ya gak apa-apa lah gitu Kenapa takut gitu Oke Itu yang kemudian meyakini kita Kita Jalankan aja keyakinan kita itu Dan gak perlu pembuktian juga Seniman kalau udah punya label Gila Kaknya gila pun benar gitu Ya gak sih Kalau kita salah pun benar Malah lebih luas ya kan Luas dan luas Biarin aja orang gila gitu kan Menjadi bebas kita Dan doa yang kemudian jadi Nama yang kemudian jadi Terbukti di sini Masihpun dua tahun disalahpahami ya Disalahpahami dua tahun Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kan banyak Ya kalau gila itu kan Katanya gak masuk ke medis gitu Ya berarti gak usah diurus pun gak apa-apa gitu loh Asal yang gila itu sehat Dalam arti waras gitu Maka sekarang punya Prinsip Ya nurah edan, nurah waras Kita Justru karena edan kita waras Merawat kegilaan untuk mencapai kewarasan Jadi jalan berputar nih ya Iya Kan gitu Menjadi waras dengan gila Ya nurah edan, nurah waras Dan Menjadi bebas Kan stigma dari masyarakat Oh dasar wang edan biarin aja Wang edan mah bebas gitu Wang gila mah bebas gitu kan Ya mirip-mirip kan Tapi saya bisa katakan loh itu Duna medis gak bisa kok Saya pernah minum terpentin Karena saya dianggap memang gila Oh iya Saya bebas Gak sakit apa-apa Sehat-sehat aja Karena pada saat itu saya Gila Dunia buah sadar Masuk Oke Apakah itu kesurupan Bukan Itu buah sadar Ya muncul ya Buah saya yang saya minum adalah Kopi Bukan terpentin Dan saya gak apa-apa Oke Saya tanyakan ke psikolog Saya tanyakan ke dokter Lo gak apa-apa kan Enggak Ya sudah ngapain kamu kesini Oh iya Tapi ke mindset juga Ya sudah kalau gitu Seperti itu Jadi Keyakinan saya Selama kita senang Selama kita bisa menjaga Diri kita untuk tetap yakin bahwa Apa yang kita Perbuat yang baik Dan bermanfaat Saya pikir kita harus jalan terus Terlepas ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baru Atau kemudian membesar Itu efek ya Ya itu efek Dan itu bukan kemudian yang Yang harus saya Yakin Perjuangkan Dan menjadi beban apalagi gitu ya Jalan saja terus gitu Kan bersyukur aja kalau ini Oh ini ada yang Merasa Mendapatkan memahanya Alhamdulillah gitu Efek bukan sesuatu yang membebani Sebagai tujuan ya Iya kan Oh saya mau buat apa Membuat apa sih Itu kan ditanyain Enggak tahu Enggak apa-apa juga Aku ngomong gitu Namanya juga orang gila gitu Saya juga enggak paham gitu Bebes juga Aku ngomong begitu Kan orang gila Namanya orang gila gitu Eh kamu ngapain sih ini Laku enggak? Oh iya ada yang nonton Beli tiket Ya sudah toh berarti berguna toh Itu enggak gila Kan gitu Ya seremah itu Saya enggak pernah menggawat-gawatkan semuanya Kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat Cerdas Menjadi sangat Apa ya Dagi-dagi gitu ya Ya terlalu Enggak juga Tapi malah ini yang membuat hidup Lebih ringan ya Lebih kayak loss Lebih Tidak Ya ringan Saya kira Yang membuat berat itu kan Ketika kita itu Mempunyai terlalu banyak keinginan Misalnya Espektasi Terus di targetin gitu Terus Mungkin kelemahan saya Saya terlalu banyak mikirin orang lain Yang Orang lain belum untuk mikirin aku Beban itu Aku takut dia kecewa Aku takut dia Padahal mereka enggak peduli Ya saya kan enggak tahu Tapi karena saya justru dibalik mikirnya Itu yang membuat saya Ini menjadi beban juga Tapi enggak apa-apa juga Itu resiko Dan saya Ya seneng-seneng aja Seneng-seneng aja Karena apa yang penting Ya tujuanku baik Kalau aku sakit Tujuan baik kok sakit Yaudah itu wajar misalnya Di dunia kesenian apalagi gitu kan Udahlah itu jangan terlalu seriu Seniman itu seneng Seni itu seneng Kalau hatimu rapena ya Salah nih kayaknya Masih disini Udah ditungguin nih sama Minta diperhatikan nih kayaknya Iya dia capernya Iya Udah 1 jam setengah lebih nih Seru kita ngobrol ya Banyak hal yang kemudian Saya sendiri sambil dengerin mikir tadi Benar juga ya Upaya-upaya untuk membuat sesuatu Keding diremehkan Diinjek-injek jadi jembatan tadi Tapi karena kita niatnya baik Jalan aja sampai Diinjek-injek enak malah Malah hilang kesalahan Kalau yang nginjek-injek Porsinya Pas buat kita Kalau yang Injek-injeknya porsinya pas kok Ya kita emang diinjek-injek Tapi porsinya pas Jadi gak dipijitin Kalau malah membuat lebih Kuat ya mas Justru kita membuat Menjadi kuat gitu Biasa itu McLaren jadi Mike Laren Lebih keren gitu Kemudian Penyambung menjadi jembatan Itu keren juga Gak ada yang salah Ya Dan temen-temen Alhamdulillah Sekarang temen-temen Mendukung itu semuanya Trustnya ada Dapat juga Bahwa ya Mereka menyadari bahwa Walaupun kita Berada di wilayah seperti ini Tapi ini keras Ini cukup keras gitu Tidak Bukan tanpa resiko Ini semua ada resiko Semakin banyak Kita punya teman Semakin banyak yang kita kelola Semakin besar juga resiko Kita tidak bisa menyenangkan orang Itu sudah jelas kita sadari Tapi Menjadi satu tujuan Untuk mencari kebaikan Dan berguna Itu tetap menjadi yang utama Dan Ya ini cara berkesenian yang berbeda Saya tidak merasa tidak Bukan seniman Saya tetap menjadi seniman Seandainya nanti sudah dianggap Bukan seniman karena tidak pernah melukis Ya sudah saya akan melukis Berhenti dan melukis Kan gampang gitu Ini jalan ninjanya Mas Imat sebagai seniman Ya Ya mungkin seperti itu Bukannya karena saya tidak laku Bukan lukisannya saya tidak laku Laku loh Sampai sekarang malah saya tidak punya lukisan Karena laku terus Baik itu yang saya kasihkan Buat hadiah ataupun Itu dibeli orang Ya paling tidak punya tabungan Aktivitas nanti suatu saat Kalau ini harus selesai Tabungan itu menurut saya Tabungan kepercayaan itu paling Penkuat ya Sama skill dong Skill Skill yang dimiliki itu kan Tiap hari diasah tetap dengan Makanya kita harus Menjaga kepercayaan itu Memang itu berat Dan kita tidak boleh berhenti Karena kepercayaan itu Dilihat dari proses juga Kalau saya diem mungkin sudah tidak dipercaya Maka proses itu bagian dari mempuk Kepercayaan Dan orang Mengambil itu sebagai Oh ini konsisten nih orang Punya hal ini Mungkin juga saya terlalu pede Saya dipercaya orang Jangan-jangan di luar sana Sudah tidak percaya sama saya Sudah banyak mungkin gitu Jadi ngomong ini mungkin kepedean kalian Di luar sana saya yakin Oh jangan percaya Tukang tipu terserah gitu Jadi Ya kok gak ada yang bener ya dari tadi ya Dari pada perpayaan yang udara Kita akhiri saja Dia minta perhatian nih Siapa namanya? Kenzo Wah Kenzo Ini ditinggal majikan ke Dubai Oh dititipin disini? Atau Enggak Anak saya Sekarang kerja di Dubai Oh anak Ini anjing anak saya Oh dia pasti merindukan Sangat Sangat kelihatan sekali Selalu Pergi ke kamarnya Oh Aduh so sweet si Kenzo Thank you Mas Pemat Obrolannya sore-sore Di Harry Pemat Management Gak usah ditempelin artnya Orang udah tau lah Udah tau Kalau ini banyak orang gila disini Namanya Thank you ya Ya sama-sama Mas Sehat selalu Sehat-sehat Sehat selalu Sehat selalu Sehat selalu